JAK WIRADAR Dalam video singkat itu, juga tampak seorang pria yang mengenakan kaos warna biru melepaskan lakban yang menutup mulut korban. Namun saat akan melepas lakban yang menutup mata, terlihat sejumlah orang melarangnya dan memperingatkan agar nanti polisi saja yang membuka. Kemudian terdengar suara seorang laki-laki yang bertanya yang dirampok apa saja, korban yang mengenakan kaos warna gelap itu pun menjawab uang dan handphone. Dikutip dari RadarCirebon.com, pada Jumat 13 Mei 2022, pria naas tersebut mengaku jadi korban perampokan. Dia mengaku sedang dalam perjalanan menuju Jakarta pada Kamis 12 Mei 2022, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Pria malang itu diketahui bernama Mulyanto. Dia mengaku kehilangan uang yang diambil dari ATM-nya dan handphone. Dari identitas yang dibawa, Mulyanto beralamatkan di Pasar Batang Berbes, Jawa Tengah. Menurut Mulyanto, dia tiba-tiba didatangi mobil travel yang mengajaknya jadi penumpang dengan tujuan Jakarta. Saat itu dia tidak menyadari jika orang-orang di dalam travel tersebut adalah kawanan perampokan. Di dalam travel, barang-barang Mulyanto dilucuti, handphone dan uang yang masih dalam ATM dikuras oleh para pelaku. Mulyanto mengatakan dia diajak ke mesin ATM dengan mata tertutup dan dipaksa menyebutkan nomor PIN. Setelah uang berhasil diambil, Mulyanto diturunkan di wilayah Walet Ajimut, Kabupaten Cirebon. Saat ditemukan warga, Mulyanto bersama tas gendong yang berisi barang bawaannya terpisah cukup jauh. Radar Tegal TV, Televisi Kebanggaan Wong Tegal. Terima kasih telah menonton!